Yo, welcome back lagi my friend, jadi kali ini kita akan mainkan game style in place 2 lagi, tapi sebelum itu, intro Halo yo, welcome back lagi my friend, jadi seperti komentar kalian Bang gimana sih caranya supaya cepat naik level, gimana sih caranya supaya cepat tamat, dan gimana sih supaya prajurit kita bisa patuh gitu Dan gimana sih supaya kita juga bisa mendapatkan goal yang banyak, jadi caranya cukup mudah kawan Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe video ini, untuk membantu channel saya untuk upload hampir setiap hari Oke, saya hitung, 3, 2, 1 Oke, jadi cara pertama yaitu cara untuk bisa naik level dengan cepat Jadi caranya cukup mudah kawan, kamu bisa menggunakan cara yang di video saya dulu yaitu Melakukan pertarungan saat aliansi kita sedang melakukan pertarungan juga Atau cara kedua, kamu bisa menggunakan cara wall trick Atau cara menembak dan bersembunyi di tembok gitu Jadi caranya cukup mudah kawan, kamu bisa bersembunyi di tembok lalu tembak lagi Dan tunggu archernya tidak memegang panah atau busur Setelah archer tersebut diam, kamu bisa menembaknya lagi Dan kamu bisa melakukan itu, itu, itu seterusnya gitu my friend Sampai kamu bisa menghancurkan semua musuh Jadi caranya cukup mudah, kamu bisa naik level dengan cepat dengan begitu Dan kamu juga bisa langsung mendapatkan kerajaan gitu my friend Semoga kalian bisa mengerti cara ini Atau bisa mengikuti cara ini gitu Oke, jadi langsung saja saya akan menjawab beberapa komentar kalian Atau melakukan sesi QNA atau tanya jawab gitu Oke, komentar pertama yaitu Oke, top komen pertama dari Joshua Sinaga Semangat bang, aku nomor 1 kali ini Oke, jadi top komen kali ini yaitu Joshua Sinaga Bukan Kelvin Linova Kalau kemarin top komennya Kelvin Linova gitu Jadi semangat, semoga besoknya lagi kamu bisa jadi top komen Saya sangat berterima kasih karena kamu telah support Karena kamu baru komen kali ini Dan langsung jadi top komen gitu Saya sangat berterima kasih sekali lagi Oke, next lagi ke komen selanjutnya Dari Anti Anime Department Pin doang Jadi gue sudah pin gitu Jadi gue sudah membuat komentar kamu dipinkan Dan gak ada ruginya juga Saya sangat berterima kasih Melainkan saya berterima kasih karena support kalian gitu Oke, next lagi ke komen selanjutnya Dari Daddy Games Mini Worlds Pelanggan baru nih Wah, keren sekali gitu Saya sangat berterima kasih atas support kalian Dan seperti biasa Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe video ini Untuk membantu channel saya untuk upload hampir setiap hari Oke, next lagi ke komen selanjutnya Dari Mon Ini game ada modnya gak? Ya ada, my friend Jadi komen ini komen video aku sebelumnya Yaitu game Stronghold Crusader Oke, next lagi ke komen selanjutnya Dari Villager Parmar Buat gameplaynya dong bang Seru banget Ya gitu, my friend Nanti saya akan buatkan lagi Video game yang aku mainin Tapi Untuk kali ini aku memainkan game Stellan Pest 2 lagi gitu Oke, next lagi ke komen selanjutnya Dari Kelvin Linopa Bang itu mainnya dimana? Ya aku mainin game ini di emulator Emulator XGear gitu Dan Cara downloadnya atau cara installnya cukup ribet Kamu harus download emulatornya dulu Dan meng-extract data-datanya gitu Dan simpan filenya di tempat-tempat yang berbeda gitu Oke, semoga kamu mengerti Oke, next lagi ke komen selanjutnya Terima kasih bang udah bikin kontennya Tetap semangat bang Aku juga berterima kasih kepada kamu Karena telah merekomendasikan beberapa game gitu Oke, next lagi ke komen selanjutnya Dari game room Dan pitrawan gen semangat bang Orang mana bang? Jadi, saya sangat berterima kasih kepada Sanur Kepada game room Dan pitrawan saya dari Sultra gitu Sulawesi Tenggara Oke, jadi untuk saat ini sih Komennya sampai disini saja Jadi, saya akan mengejutkan cara kedua Yaitu Kamu harus memberikan pajak kepada beberapa kerajaan Agar kamu mendapatkan gold yang banyak gitu Dan caranya cukup mudah Kamu tinggal menyewa Adpitsor Tapi sebelum menyewa Adpitsor Kamu membutuhkan beberapa gold Kamu bisa menjual beberapa barang jalan kamu Setelah itu kamu bisa mengklik Adpitsor gitu my friend Dan kamu bisa menyewa Adpitsor sekitar 5000 gold gitu Dan hariannya sekitar 200 gold Kita akan mau membeli Kamu akan mendapatkan beberapa saran Untuk memberikan tribute ke Poland Dan bang, gimana sih jika kita memberikan pajak ke beberapa negara Biasanya negara itu menolak dan menyatakan perang Sebenarnya jika kalian mempunyai banyak kerajaan Maka akan semakin mudah untuk memberikan tribute kepada beberapa negara Namun, cara ini juga bisa membantu kalian Tapi persennya semakin turun gitu Jika kerajaan kalian hanya sedikit Dan seperti yang kalian lihat Dia menolak tribute aku Dan jika dia menolak dan menyatakan perang Kalian jangan tinggi tombol X gitu Jika kalian tinggi tombol X Kalian akan langsung berperang Saran saya kalian keluar dari game Atau jangan save gitu Dan seperti yang kalian lihat Saya tidak dikeluar pada Poland Karena saya tidak save gitu Jika ada komen atau saran Tentang game yang saya mainkan Silahkan komen saja Dan seperti biasa Saya Raphael Game See you next time I know something's about me Because you're coming I know something's about me Sampai jumpa di video game I know something's about me Sampai jumpa di video game